Intro Pemirsa permohonan kazasi wali kota Jambi atas kepemilikan tanah diatasnya berdiri bangunan SD212 Dikenali asam bawah, kejamatan kota baru ditolak mahkamah agung Dalam pengususan pemerintah kota Jambi diperintahkan untuk membayar senilai 1,7 miliar Meski begitu, pemerintah kota Jambi menjamin proses belajar mengajar di SD negeri 212 kota Jambi Tidak terganggu dengan persoalan sengketa tanah tersebut Pemerintah kota Jambi kembali kalah dalam gugatan sengketa kepemilikan lahan SD negeri 212 kota Jambi Permohonan kazasi wali kota Jambi atas kepemilikan tanah yang diatasnya berdiri bangunan SD negeri 212 kota Jambi Ditolak mahkamah agung Mahkamah agung menyatakan bahwa lahan SD yang berlokasi dikenali asam bawah kejamatan kota baru Kota Jambi tersebut kepemilikannya jatuh ke pihak penggugat Dalam awar putusannya mahkamah agung memerintahkan pemerintah kota Jambi selaku pihak tergugat Untuk membayar lahan seluas 5.072 meter persegi itu kepada pihak penggugat senilai 1,7 miliar rupiah lebih Ditolaknya permohonan kazasi wali kota Jambi oleh mahkamah agung ini mendapat tanggapan dari pihak SD negeri 212 kota Jambi Pihak sekolah berharap pemerintah kota Jambi dapat terus mempertahankan dan memperjuangkan keberadaan SD negeri 212 ini Pihak sekolah menginginkan antara pihak penggugat dan tergugat menemukan solusi yang terbaik Demi keberlangsungan pendidikan di SD negeri 212 kota Jambi Pihak sekolah pun kini dihantui rasa cemas Terkait adanya isu orang tua yang akan memindahkan sekolah anaknya dari SD negeri 212 ke sekolah lain Imbas dari persoalan sengketa tanah yang terjadi Diketahui SD negeri 212 kota Jambi ini memiliki 365 orang siswa yang terbagi ke dalam 11 rombongan belajar Kami dari pihak sekolah mengharapkan supaya kasus sekitar lahan ini khususnya pemerintah kota Pemkot Melalui dinas pendidikan supaya bisa dipertahankan Karena disini kita muridnya banyak kemudian sudah banyak menghasilkan alumni-alumni yang sudah mengabdi juga di pemerintah-pemerintah kota Harapan kami supaya lahan kita ini sekolah ini dipertahankan, diperjuangkan semaksimal mungkin Pak, kalau sekarang siswa kita ada berapa Pak? Untuk yang tahun ajaran 2022-2023, 365 orang termasuk yang murid baru sekarang Ini banyak Pak ya Kalau disini ada berapa rombel Pak? Kami ada 11 rombel Pak 11 rombel, kalau gurunya Pak? Ada 23 Pak Pak, dari mendengar adanya keputusan MK Maren, tanggapannya bagaimana Pak kita? Ya kami selaku pihak sekolah berharap baik nanti dari pihak yang menggugat Ataupun komunitas kota sebagai yang tergugat Kemudian nanti ada jalan terbaik lah Pak itu, lanjutan sekolah kami Pak, ini dengan adanya kisru ini Pak, kalau tidak kita ada siswa kita pada pindah ke sekolah lain atau bagaimana itu Pak? Ya kami sangat khawatir Pak Karena ada isu-isu yang berkembang di luar Ada wali murid yang berbaru bantal daftar disini Pak Karena mendengar isu masalah tanah tadi yang ada juga Ada juga yang pindah gara-gara sengketa tanah ini juga ada juga isu ini Tapi berharap tidak ada yang pindah ya Pak? Kami berharap jangan Karena kita percayakan semuanya kepada dinas kota Kita percayakan semuanya ada jalan terbaik Semoga sekolah ini tetap berdiri disini dan anak-anak wali murid tetap nyaman Karena disini kami kasihan dengan anak-anak disini jumlah murid banyak Kasian nanti kalau saatnya tidak terselesaikan dengan baik Kami serahkan semuanya ke dinas atau pengkot yang melaksanakannya Semoga semuanya cepat diambil alih oleh pemerintah Sebenarnya khawatir Tapi kan kami kan pihak pendidik ya Semuanya kan akan diserahkan ke dinas Pengkot yang melaksanakannya Tujuan kami disini harapannya Agar pemerintah tetap melaksananya lebih cepat, lebih baik Agar tidak mengganggu ketengaran belajar Sejumlah wali murid berharap SD Negeri 212 kota Jambi ini dapat terus dipertahankan Jangan sampai sekolah ini dibuka Pemerintah kota Jambi menyatakan hingga kini mereka belum menerima amar putusan Mahkamah Agung Terkait sengketa lahan SD Negeri 212 Terkait hal ini, pemerintah kota Jambi masih menunggu salinan resmi amar putusan hukum di tingkat kasasi tersebut Pemkot Jambi masih akan mempelajari dan mengkaji keputusan Mahkamah Agung untuk mengambil sikap Namun demikian, Pemkot Jambi menjamin jika proses belajar mengajar di SD Negeri 212 kota Jambi tidak terganggu dengan persoalan sengketa tanah ini Terkait dengan persoalan SD 212 Kita lakukan selanjutnya Jadi Sambil menunggu Amar putusan tersepinya sampai ke kita Nanti kita akan sampaikan kepada bidang hukum kita, bagian hukum kita, untuk melakukan upaya-upaya apa Artinya dalam amar putus itu kan ada di sebut ganti rugi 1,7 miliar atau 7 miliar Apakah pemerintah kota siap dengan hasil putusan itu nantinya? Ya Kalau kita melihat kepada sisi peradilan kita, ada satu upaya berikutnya yaitu peninjauan kembali Apakah nanti ada alat bukti baru yang bisa meyakinkan dan bisa diajukan untuk melakukan upaya hukum berikutnya Tapi jika kemudian memang menurut daripada, apa namanya, hasil dari tim hukum Pemkot Bahwa memang harus menerima keputusan itu, tentu Pemkot siap dengan patuh dan taat dengan hasil putusan tersebut Kalau siswanya gimana? Masih sekolah di situ Pak Kati? Sampai dengan saat ini masih tetap berjalan sebagai anak biasa Sementara itu kuasa hukum penggugat Apri Zul Ihsan Hasibuan mengatakan Relasi putusan kasasi Mahkamah Agung telah diterima oleh pihak penggugat pada Senin 10 Juli 2023 Terkait putusan kasasi ini, penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyurati Pemkot Jambi untuk membayar sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut Dan setelah menerima pemberitahuan, hari ini Sebagai tindak lanjut, kita sudah menyurati wali kota yang juga ditembuskan ke DPR agar segera melaksanakan itu Sebelum, ya apabila dalam satu minggu ini dia tidak melaksanakan, ya kita akan mengoneksi Nah, kalaupun dia melakukan upaya PK, upaya PK tidak mengalami Jangan juga kita, klaim kita diulur-ulur, di apa Kalau dia PK itu hanya untuk ngulur-ngulur aja itu Kita ke wali kota, konsekuen aja lah Bayar, sudah, selesai Bahkan itu, putusan Mahkamah Agung itu menurut kita sudah cukup bijak Tanpa merugikan anak yang sekolah Tanpa merugikan pendidikan yang ada Dengan membayar itu Kalau keputusan awal kan kembalikan tanah semua harus di bongkar Ya kan? Oke, kita Karena itu sudah Keputusan Mahkamah Agung yang cukup bijak Oke, kita juga menerima itu Selain kalah tingkat kasasi Sebelumnya pihak tergugat, yaitu pemerintah kota Jambi Juga kalah di pengadilan negeri Jambi Dan kalah di tingkat banding di pengadilan tinggi Jambi Kontributor BTV Febri melaporkan dari kota Jambi 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 Jambi